Intro Jadi ini memang keadiran kami untuk melakukan verifikasi beberapa wilayah Saya beberapa pilih Karena Jadi kami selama dua hari ini melakukan verifikasi lapangan Dalam rangka evaluasi kota Pontianak menuju kota laya anak tahun 2019 Jadi ada 24 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah kota atau sebuah kabupaten di seluruh Indonesia ini Kalau dia mau jadi kabupaten laya anak atau kota laya anak Nah khusus 24 indikator tersebut kita bagi ke dalam beberapa klaster Jadi selain klaster kelembagaan yang klaster satu adalah tentang hak sipil dan kebebasan Ini ada tiga klaster yang penting Yaitu pertama memastikan semua anak punya akte kelahiran Ya kartu identitasnya sehingga dia tidak rentan terhadap penyalahgudaan identitas Seperti menjadi dijual, di eksploitasi, dirubah identitasnya sehingga dia diperdagangkan dan lain sebagainya Kemudian yang kedua adalah informasi yang layak anak Ini sekarang eranya banyak sekali anak-anak kita yang tidak memiliki informasi yang layak bagi usianya Gadget yang sudah merajalela, pornografi, tayangan-tayangan penuh kekerasan, mistis dan lain sebagainya Yang tidak layak bagi usia anak itu mewabah di mana-mana Kemudian yang ketiga adalah partisipasi anak Forum anak sudah dibentuk tapi aktivitasnya adalah seperti apa Forum anak ini bisa kita perangkan menjadi pelopor dan pelapor atau 2P Dan forum anak ini harus kita libatkan di dalam proses kota ini menjadi kota layak anak Jadi mulai dari musrembang di kelurahan, kecamatan sampai di tingkat kota Plaster yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Artinya disini kuncinya adalah semua anak harus ada yang mengasuh Tidak boleh ada anak yang pada saat diasuh tersebut kemudian dikawinkan Masih di bawah usia 18 tahun Jadi fungsi pengasuhan disini sangat penting karena anak harus tetap dijaga untuk dia tetap bersekolah Dan dia tidak bekerja Artinya dia tidak dikawinkan tadi Nah kemudian ada disini paut holistik integratif Pengembangan anak usia dini holistik integratif yang mengintegrasikan Antara pos pendidikan anak usia dini, pindah keluarga balita dan pos yandu Memberikan pelayanan bagi anak-anak usia yang masih prasekolah Nah minimal kalau satu kelurahan bisa minimal memiliki satu paut holistik integratif ini Sehingga memastikan anak yang berada di kelurahan tersebut memperoleh layanan yang integratif Antara layanan pendidikan, kesehatan dan layanan pengasuhan Nah di dalam Plaster 2 ini juga indikator yang penting adalah perkawinan anak Jadi jangan anak dikawinkan di bawah 18 tahun Coba bayangkan kalau anak dikawinkan umur 14 tahun 15 tahun punya anak Anak punya anak masih anak Kemudian nanti muncul isu baru Karena dia kawin maka dia akan drop out dari sekolah Karena dia drop out dari sekolah Maka wajib belajar tidak bisa terpenuh Nah yang kedua, karena dia kawin, karena dia masih usia anak, dia sangat rentan Rentan apa? Rentan kepada dirinya dan juga kepada anak yang akan dilahirkan Anak yang akan dilahirkan resiko berat badan bayinya lahir rendah Bahkan sampai kepada stunting dan gisi buruk Karena gisinya berebut dengan ibunya yang usianya masih anak tadi Yang juga memerlukan gisi karena dia masih dalam proses pertumbuhan Resiko pada ibunya sendiri Karena dia masih anak, dia sangat rentan Sampai bahkan di beberapa lokasi Bukan di kota Pontianak ya, saya belum mendapat datanya Tapi itu menyebabkan kematian ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih